Luka demi luka seolah terus digoreskan pada hati Roro Fitriah. Pada Senin 15 Oktober kemarin, Ipunda Roro Raden Ratna Winingsih dikabarkan telah meninggal dunia. Jenasa yang kini telah berada di Yogyakarta, rencananya akan dimakamkan pada siang hari. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Roro, jenasa akan disemayamkan pada tengah hari setelah sulat zuhur berlangsung. Dimakamkan tepat pada siang hari, pihak keluarga mengaku jika hal ini adalah permintaan khusus dari Roro agar ia bisa melihat sang bunda untuk terakhir kalinya. Ya, Roro sendiri memang dikabarkan sempat mengalami beberapa hambatan saat meminta perizinan dari pihak pengadilan dan kejaksaan Jakarta Selatan. Awalnya Roro sempat dijadwalkan berangkat pada Senin kemarin, namun karena permasalahan dokumen, dirinya terpaksa harus menunggu beberapa saat untuk bertemu almarhum ibunya. Yang menurut saya sekarang sudah berada di terminal rumah Banar Sekarang Hatta dimana hari ini adalah hari berangkatan Roro Roro Ritriya untuk bertolak ke pemakaman Ipunda Tercinta di Yogyakarta. Dan dasarkan informasi yang telah kami dapat dan kami rangkum, sebelum keberangkatan tadi, kami sempat mewawancarai salah satu kuasa waktum yang bernama Asri Asafri, dan kami mendapatkan informasi bahwasannya keberangkatan Roro Ritriya di sana didampingi oleh beberapa orang, diantaranya tiga orang dari pihak penyaksaan, dan dua orang didampingi dari pihak kepolisian, dan juga ada tiga orang kuasa waktum yang didampingi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Roro Ritriya dikabarkan baru berangkat pada pukul 10 pagi tadi. Setibanya di Yogyakarta, ia pun segera mendatangi pihak keluarga yang sejak kemarin telah menunggu kedatangannya. Aura kesedihan nampak menyelimuti rumah duka. Kerapanan keluarga juga terlihat memadati wilayah tersebut. Tak kuasa menahan kepedihan, Roro seolah menjadi sosok yang paling terpuruk atas kepergian sang bunda. Perjalanan sang bunda kini telah berakhir. Mulai sekarang, Roro harus rela berjuang dalam menghadapi segala cobaan tanpa ditemani oleh sosok ibu bunda tercinta. Meski tengah dirundung duka yang mendalam, dirinya tetap harus ikhlas untuk melepas kepergian sang bunda ke tempat peristirahatan terakhirnya. Roro dijadwalkan akan ikut mengiringi kepergian sang bunda ke tempat pemakaman yang berada di Yogyakarta. Kini, tak ada lagi sosok penyembangat di kala cobaan tengah menerpa Roro. Senyum kebahagiaan yang pernah menghiasi kesehariannya seolah sirna disapu oleh air mata yang berderai dari matanya. Mari kita doakan semoga ibu bunda dari Roro mendapat tempat terbaik sisinya dan semoga Roro diberi ketabahan dan kekuatan untuk menjalani cobaan dan ujian yang datang bertubi-tubi. Pemirsa dari informasi yang kami dapatkan, Roro itu berangkat ke bandara pukul 5.20 pagi tadi dari rutan kemudian keberangkatan ini juga didampingi oleh beberapa pihak seperti ada dari kepolisian, ada dari jaksa dan juga penasehat dan pendamping wanita yang mendampingi di sana. Iya, dan tentunya sudah menjalani proses yang cukup panjang akhirnya Roro sendiri bisa terbang langsung ke Jogja pada pukul 9.40 pagi tadi tentunya. Iya, dan rencananya sang ibu bunda akan dimakamkan di TPU Sleman, Yogyakarta di jam setelah zuhur ini. Dan sekarang ini Roro sedang menuju, bertolak dari bandara menuju ke pemakaman, tidak ke rumah duka terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui seperti apa prosesnya, kami sudah terhubung dengan reporter insert, Jerry, yang sekarang ini sedang berada di Yogyakarta. Jerry, selamat siang. Selamat menikmati.